Pasca temuan sabu dalam botol sampo dilapas kelas 2B Morosabak yang dilakukan oleh Noh Hasanah Wago Alambara Jokota Jambi Pada Sabtu 29 Mei 2021 lalu, Satres Narkoba Polar Setanjap Tim berhasil menemukan titik terang Sabu tersebut ternyata pesanan dari salah seorang narapidana bernama Romi Romi mengaku sudah memesan 7 paket sabu yang berasal dari Kawane berinisial B asal Pulau Kijau Riau Polisian tetap akan memproses Romi, sementara Romi tidak dapat ditahan untuk dibawa ke Polar Setanjap Tim Karena statusnya adalah narapidana Oleh karena itu, Romi tetap akan berada di lapas sembari menunggu hasil pemprosesan dari pihak polisian untuk tambahan maso kongan di lapas Kasana Koba Polar Setanjap Tim, Ibu Ojak V Sitanggang Matokan, Noh Hasanah dan Seke Okane yang bernama Siti Fatima Dan mengetahui bahwa dari barang yang nak ditipkan terdapat narkotika jenis sabu Dari pengakuan kedua pengunjung lapas Siko, kedua cuma nak berkunjung dan nengok KKE yang bernama Alimuddin Sekaligus mengantar titipan bagi teman KKE yang bertempat seke uang dengan Alimuddin di dalam lapas bernama Romi Terkait hasil titipan barang tersebut, Noh Hasanah mengaku menerima barang dari super traper Rute Tungkal Jambi Yang diantarkan langsung ke rumahnya Karena kebetulan dirinya nak membesuk sang kakak, maka sekaligus membawakan titipan Romi Al-Salianda Rama, Jambi TV